Intro Selamat datang di Kompas Bisnis bersama saya Glenis Oktania. Informasi pertama di Kompas Bisnis ini juga menjadi sorotan ibu-ibu ya. Sudah satu pekan terakhir harga cabai nasional melangit. Cuaca buruk diduga membuat hasil produksi seret karena petani gagal panen. Kami pakai data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok kementerian perdagangan. Dan harga cabai nasional berada di kisaran 50 ribu rupiah sampai 79 ribu rupiah. Harga termahal adalah jenis cabai rawit merah yang hampir menyundul 80 ribu rupiah per kilogram. Meskipun berdasarkan penelusuran tim Kompas TV di pelosok nasional, harga cabai rawit merah sudah ada yang tembus di atas 100 ribu rupiah. Di pasar tradisional pangkal pinang Kepulauan Bangka Belitung, sejak satu pekan terakhir, sodara, harga cabai terus melambung tinggi. Jenis cabai rawit merah dibanderol 150 ribu rupiah per kilogram. Padahal pekan lalu masih dikisaran 90 ribu rupiah per kilogram. Di Palembang, Sumatera Selatan, harga cabai juga mencapai 100 ribu rupiah. Dari harga normal 30 ribu rupiah per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan dipicu faktor cuaca ditambah jumlah produksi yang berkurang di tingkat petani lantaran harga pupuk naik. Penyebabnya pupuk mungkin ya, pupuk naik jadi cabainya naik. Ya bagaimana pemerintah mungkin bisa lah bantu. Yang pastinya bantu para petani. Petani cabai misalnya kan bisa ada bantuan pupuk misalkan. Jadi bisa biaya operasi mereka tuh berkurang kan. Jadi bisa dijual cabainya lebih murah. Mungkin kan kalau hitung-hitungannya lebih murah. Harga cabai melangit bagaimana nasib pedagang dan juga konsumen saat harga cabai terus naik. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano dan juru kamera Febri James. Selamat pagi. Sisko, bagaimana sudah dapat sarapan pagi hari ini? Apakah harga juga naik gara-gara harga cabai yang terus melangit? Nah ini yang sedang kita ceritahu sekaligus mencari makan. Jelang brunch juga nih Glenis dan juga saudara. Salah satunya di kawasan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Kami tadi sudah belanja juga di pasar Palmerah. Melihat harga sayur dan juga harga cabai. Tapi karena waktunya tidak keburu. Jadi gak ada salahnya nih kelangganan saya Bu Salmiati. Untuk pesan nasi dan juga lauk pauk yang sudah jadi Glenis di pasar Palmerah Jakarta Pusat ini. Bu Salmiati selamat pagi. Pesanan aku sudah jadi belum Ibu? Sudah. Ini aku tadi pesannya nasi, terus kerang sama telur ya. Sekarang berapa Bu harga itu? Rp15.000. Bu, aku mau nambah cabai boleh gak Bu? Boleh, cuma dicas. Dicas berapa Bu sekarang Bu? Satu sendok, dua ribu. Satu sendok? Dua ribu. Dua ribu, kenapa Bu dicas lebih mahal sekarang Bu? Sekarang cabainya mahal Mas. Berapaan sekarang cabainya? Seratus. Seratus ribu? Bisa lebih malah. Bisa lebih. Cabai merah doang atau cabai-cabai lain melihat nih kalau Ibu kan pakai semua lauk-pauk nih. Apa aja yang naik tadi? Rawit merah seratus lebih yang udah dipotekin tuh. Cabai-cabai keriting Rp80.000. Rawit hijau yang kecil Rp80.000. Pedas ya buat pedagang dan juga buat konsumen juga ya ini ya. Nah terus selain itu nambah kalau biasanya ini udah berapa lama nih untuk naik penambahan sambelnya ini buat konsumen? Udah lima hari yang lalu atau berapa? Lima empat hari lah. Lima empat hari lalu. Sampai harganya normal apa terus-terusan nanti ke depannya? Sampai harganya normal. Nanti biasa lagi. Padahal sambel bawangnya favorit nih Bu Salmiati. Yaudah deh kalau gitu aku nggak nambah dulu deh untuk sambelnya. Nggak apa-apa ya Bu kali ini ya Bu. Oke. Boleh sekalian dibungkusin aku nambah tempe dua boleh kali ya Bu. Laper soalnya. Nah saudara kalau kita melihat ataupun juga memantau dari situs Kementerian Perdagangan harga cabai ini sebenarnya dalam lima hari terakhir ini mengalami peningkatan saudara. Dari lima puluh lima ribu khususnya adalah cabai merah dari cabai keriting, cabai merah besar hingga cabai rawit merah seperti yang Ibu Salmiati katakan ini hingga menyentuh 80 ribu. Tapi kenyataannya ketika kami ke Pasar Pak Merah tadi sempat belanja juga di sana itu mengalami peningkatan cukup drastis Glenis dan juga saudara. Yang biasanya dibanderol 70 ribu untuk cabai rawit merah ya Bu ya tadi ya atau 80 ribu ini bisa mencapai 100 ribu rupiah per kilogramnya Glenis. Sehingga ini yang harus diatur juga oleh UMKM ataupun juga ibu-ibu rumah tangga nih bagaimana mengatur menu makanan yang sehari-hari. Apakah mengurangi menambah atau mencas sambal kayak Bu Salmiati atau justru yang lainnya kita tunggu saja. Apakah harga ini justru eh aku belum ngambil lupa. Udah dibayar ya Bu ya jadi tinggal pergi aja. Jadi tinggal tergantung ibu-ibunya nih mengatur menu pembelanjaannya seperti apa atau justru mengurangi konsumsi cabai mengingat harga cabai di pasaran ini tidak hanya cabai merah saja Glenis tetapi cabai hijau. Kemudian juga tadi sayur-sayurnya juga sempat tepat tahun naik di Pasar Pak Merah. Gimana Glenis tetap konsumsi cabai atau enggak untuk siang ini? Kembali ke Anda. Wah rasanya semakin pedas nih ya harga cabai ya. Ini menimpa juga pembeli dan juga konsumen para pencinta makanan pedas ini nampaknya harus sedikit ngerem karena harganya sangat mahal. Terima kasih jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano langsung dari Palmera. Terima kasih jurnalis Kompas TV Terima kasih jurnalis Kompas TV